Manfaatkan momen hari Raya Idul Fitri, seorang sekuriti di Kota Blitar, Jawa Timur, sukses merauk keuntungan jutaan rupiah dari hasil memproduksi ketupat. Dalam tiga hari saat lebaran ketupat, ia berhasil menjual 4 hingga 6 ribu biji ketupat siap saji. Beginilah aktivitas suah Yudi, 43 tahun warga Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar, Jawa Timur, yang sedang sibuk memproduksi ketupat. Dengan memanfaatkan momen lebaran, pria dengan pekerjaan sehari-hari sebagai sekuriti di pembangkit listrik tenaga air tersebut, sukses mencari tambahan penghasilan dari hasil memproduksi ketupat siap saji. Untuk memproduksi ketupat, ia dibantu dengan anak istri dan beberapa tetangga sekitar. Sementara dalam satu kali masa, ia bisa memproduksi seribu hingga dua ribu biji ketupat dengan waktu kurang lebih empat jam untuk proses pematangannya. Dalam tiga hari saat lebaran ketupat ini, ia berhasil menjual 4 ribu hingga 6 ribu biji ketupat siap saji dengan omset mencapai 10 juta rupiah. Sedangkan untuk penjualannya sendiri, ia hanya mengandalkan para pedagang yang menjual kembali di pasar-pasar dan ada juga warga yang memesan untuk dikonsumsi sendiri. Menurut Wahyudi, lebaran tahun ini, produksi ketupat di tempatnya justru menurun dibanding lebaran pada dua tahun lalu ketika awal terjadi pandemi. Pasalnya, saat itu warga tidak ada yang mudik sehingga pesanan ketupat meningkat. Saat itu ia bisa memproduksi sekitar 9 ribu hingga 10 ribu biji ketupat. Menurut Paknya 4 ribu sampai 4 ribu sampai 3 ribu di satu hari. Tiap tahun produksi? Tiap tahun produksi, tiap tahun produksi. Pak dibanding tahun lalu? Dibanding tahun lalu menurun, mas. Menurun tahun lalu bisa mencapai 9 ribu, sekarang mendapatkan ke 5 ribu. 5 ribu. Itu karena apa, Pak? Apanya? Karena apa, Pak? Apanya, pada mudik semua itu. Jadi, tanya soal pembeli mudik saya ini pada mudik semua ke Malang, ke Surabaya. Yang dari Blitar. Kalau tahun lalu pandemi kan masih belum boleh mudik ya? Iya, belum mudik. Jika biasanya Wahyudi mulai memproduksi ketupat pada hari ketiga lebaran, namun tahun ini pesanan ketupat justru masuk sejak akhir Ramadan. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. Tidak please. Tidak dedi ya. Tidak tolongan. Tidak. 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 Terima kasih.